Oke salam jumpa kembali kawan-kawan semuanya Kalau di diskusi kemarin kita mengicarakan perencanaan strategis Maka kita akan lebih detail lagi masuk keadaan penganggaran Jadi perencanaan tidak lepas dari adanya proses penganggaran ya teman-teman Proses penganggaran kita melihat misalnya proses penganggaran yaitu menetapan tujuan Ini menetapan tujuan atau sasarannya untuk dicapai Maka ya manajemen harus membuat namanya penganggaran sebagai aspek dalam kegiatan manajemen Anggarannya bagaimana kalau kita punya tujuan Maka inilah beberapa hal yang terkait dengan proses anggaran adalah perlunya ada budget atau anggaran Bedanya apa sih anggaran ya dengan budgeting Ini perlu ya anggaran termasuk salah satu jenis dari planning atau perencanaan ya Kalau kita diskusi tentang perencanaan strategis di kemarin kita membicarakan tentang hari ini diskusi tentang anggaran Ini adalah penting sekali untuk kita diskusikan Tahap perencanaan anggaran teman-teman ya kita adalah menetapkan ya adanya filosofi dan misinya atau tujuannya Kemudian menetapkan tujuannya Nah kalau sudah tujuannya diketahui strateginya apa Nah kalau sudah oke masuk pada menyusun program kerjanya Kalau program kerja oke diikuti apa penyusunan anggarannya atau pendanaannya Jadi itu fase-fase di dalam perencanaan anggaran ya Filosofi misinya kemudian tujuan buat strateginya Kemudian penyusunan programnya kegiatannya apa program kerjanya diikuti anggarannya atau keuangannya Sarat-sarat menyusun anggaran ya itu Nah ini syaratnya ya teman-teman perlu ketahui ketika Anda nanti pada suatu saat harus membuat atau menyusun anggaran Sangat sederhana ya Anggaran buat aja yang realistis Apa artinya realistis? Ya sangat mungkin untuk dicapai Jangan terlalu bermuluk-muluk lah Ya kalau mencapai nantinya sulit Karena itu diperlukan sesuatu sumber daya yang lebih kalau itu tidak realistis Kemudian luas Anggaran itu bersifat luas ya Jangan sampai anggaran itu kaku Apa artinya luas ya Setiap ada perubahan maka anggaran itu segera bisa dilakukan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisinya Ya kalau kita bicara hal itu gampang sekali anggaran perusahaan ya Itu bisa saja oh pada suatu saat sudah dianggaran sekian untuk kegiatan ini Ternyata pada suatu saat juga misalnya kita lihat di kasus kemarin ya Di pandemi ini banyak perusahaan yang melakukan perubahan anggaran Ya semula di awal katakan awal tahun 2020 belum melakukan Tapi di 2020 ada pandemi maka pelakukan perubahan Nah berikutnya 21 pasti karena masih berlangsung pandemi anggarannya tidak terlalu banyak perubahan Itu baik di perusahaan maupun di tentasi pemerintah Kemudian apa selain luas ya continue Ya anggaran itu harus continue Apa? Anggaran perlu perhatian terus menerus Ya jangan sampai periode ini buat anggaran Peridu berikutnya tidak ada anggaran Tidak membuat ya Dan itu kan bukan bersifat insidental Anggaran kok insidental Namanya bukan anggaran ya Itu syarat-syarat menyusun anggaran Realistis luas continue Nah beda enggak anggaran dengan ramalan Ini jelas ini nanti kita singgul sedikit tentang apa sih bedanya anggaran dengan ramalan ya Ya kalau anggaran jelas ada ukurannya uang Kalau ramalan bisa saja itu satuan tertentu bukan harus uang Kemudian kalau ramalan jelas umumnya jangka waktunya satu tahun Kalau anggaran satu tahun Tapi kalau ramalan bisa beda-beda ya Setiap saat, setiap waktu Contoh ramalan ini ramalan ini ramalan cuaca Setiap waktu bisa beda-beda Nah fungsi anggaran ya teman-teman adalah fungsi planning Jadi anggaran tersebenarnya bagian dari perencanaan Tetapi anggaran juga merupakan memiliki fungsi Dalam apa? Perencanaan Yang kedua fungsi koordinasi atau coordinating ya Anggaran selain untuk fungsi perencanaan juga koordinasi Lintas fungsi, lintas ini, bagaimana ini Karena kegiatannya akan bersinggungan Yang berikutnya adalah fungsi kontrol atau pengawasan atau pengendalian Jadi anggaran itu sebagai satu alat yang sebagai fungsi kontrol Pengawasan ya Karena apa? Ini bisa dilakukan, kegiatannya apa, uangnya berapa Itu segera diikuti prosesnya Itu sebagai fungsi kontrol Begitu teman-teman ya Yang terkait dengan perencanaan di dalam anggaran Kita tidak terlalu anu tujuan penyusunan anggaran jelas menyatakan harapan ya Sesuai dengan tujuannya Nah klasifikasi anggaran teman-teman Kalau bicara klasifikasi ya bisa saja Kalau kita lihat secara ruang lingkup ya komprehensif menyeluruh Atau anggaran parsial sebagian Kemudian fleksibilitas ya bisa saja anggaran itu Klasifikasi kalau diukur dari sifatnya tetap dan kontinu Ada yang anggaran tetap ada yang anggaran yang kontinu Kemudian jangka waktu bisa pendek dan panjang Satu tahun atau lima tahun Beberapa hal yang terkait dengan anggaran Walaupun sebenarnya anggaran ada kelemahan dan kelebihannya Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tentunya faktor internal dan eksternal ya teman-teman Faktor internal dan eksternal Internal apa saja data tahun-tahun lalu ya Itu data akutansi biasanya ya Kemudian kebijakan perusahaan ya Kebijakan perusahaan Kemudian ada kapasitas perusahaan juga Termasuk di situ tenaga kerja perusahaan siapa atau enggak Modal kerjanya cukup atau tidak Nah fasilitas perusahaan ada atau memadai tidak Itu faktor-faktor internal sangat mendukung adanya penyusunan anggaran Yang eksternal itu sebenarnya keadaan persaingan Diluar seperti apa sih persaingannya Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk Kalau kita bicara perusahaan atau bahkan tidak hanya perusahaan Di intansi pun juga begitu Tingkat pertumbuhan penduduk menjadi perhatian juga Kita akan memproduksi berapa Akan menjual berapa Pertumbuhan penduduk di suatu daerah itu berapa Sasarannya kemana Sampai dengan tingkat penghasilan masyarakatnya Temukan tingkat penyebaran penduduk Termasuk adat budaya ini jadi Pengaruh juga loh ya Kalau kita itu membuat suatu produk Kemudian pada adat budaya yang kita tuju Harus kita perhatikan produk apa yang sesuai Atau yang cocok Termasuk di sini berbagai kebijakan Pemerintah yang sangat mempengaruhi Pemerintah membuat kebijakan Sangat mempengaruhi anggaran Perusahaan Karena apa kalau tidak hati-hati bisa saja barang yang diproduksi atau yang diolah bisa tidak laku Termasuk yang terakhir adalah keadaan perekonomian nasional Baik ya nasional, internasional atau teknologi yang mendukungnya Itu beberapa konsep tentang prinsip penyusunan anggaran ya Jadi memang di dalam penyusunan anggaran ada beberapa hal yang terkait dengan faktor internal dan eksternal Itu teman-teman yang kita diskusikan hari ini Dan kita selalu untuk diskusi lewat grup WA maupun GC ya Kita juga yum, kita diskusi juga Maka dalam forum ini kita akan sampaikan beberapa hal saja Selainnya bisa kita lakukan di forum-forum yang berbeda Oke untuk diskusi hari ini kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!